Berpakaian rapi dan sopan Ikuti kakak gembala anak Sungguh-sungguh berdoa Menyanyi dan mendengarkan firman Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain Tuhan Yesus memberkati Hai adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di CGM hari Puji Tuhan, kalian semua sangat sehatkan ya adik-adik Dan sebelum kita mulai CGM hari ini Kita akan berdoa dan berdoa oleh adik-adik Namun sebelum kita berdoa, kita mulai bersama Tuhan dulu ya Dibakar lagi Oh Tuhan Yesus 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 Amen Amen Amin Nanti-nanti kita berdoa Bikir kita tak ya Oh Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hari ini kami kembali datang kepadamu Hari ini kembali datang kepadamu Bukan kamu mau datang Bukan kamu datang Bukan kamu Dan luftiannya Tuhan Bukan kamu Bukan kamu Mujib dikau Bukan kamu Bukan kamu Bukan kamu Bukan kamu Dengan penggirmanmu Dengan penggirmanmu Terima kasih Tuhan Amin Amin Puji Tuhan Setelah kita berdoa Kita akan menjadikan satu kidung Ini dengan kulus Kubuka hatiku Amin Dan tulus ku buka hatiku, Ya Yesus masuklah. Dan tulus ku buka hatiku, Ya Yesus masuklah. Dan tulus ku cinta padamu, tinggallah dalamku. Dan tulus ku cinta padamu, tinggallah dalamku. Tuhan kau bersana yang hidup, hiduplah dalamku. Tuhan kau bersana yang hidup, hiduplah dalamku. Dalam rohku nikmat dirimu, dikaulah hayatku. Dalam rohku nikmat dirimu, dikaulah hayatku. Tuhan kau bersana yang hidup, hiduplah dalamku. Tuhan kau bersana yang hidup, hiduplah dalamku. Ya oke adik-adik, akhirnya kita pada hari ini telah mencapai cerita akhir dari karakter tulus. Dengan slogan, Bersasaran Satu, Belajar Fokus. Amin, nah karena hari ini kita akan menceritakan cerita akhir dari karakter tulus, kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk mendengarkan firman nanti. Dan berdoa kali ini juga dipimpin oleh adik-adik. Amin. 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 Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami kembali datang lagi kepada Tuhan. Amin. Setelah lagi kami yang mendengarkan firman. Amin. Anda akan mau belajar menjadi orang yang mendengarkan. Amin. Tidak setiap firmanmu. Amin. Tidak. Terima kasih Tuhan. Amin. Tadi-tadi jangan lupa dikati ceritanya dengan baik ya. Dadah. Hai adik-adik. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oh iya. Minggu lalu masih inget nggak karakter tentang apa? Nah. Coba karakter tentang tulus. Hari ini kita juga masih membahas tentang karakter tulus. Karena ada cerita nih. Ceritanya berjudul Sukarela mengikuti. Jadi pada pagi hari seperti biasanya para gembala mengirim ternak sapi mereka untuk makan rumput di padang Dan ketika menjalan sore setelah sapi sudah kenyang, si pemgembala harus sudah mengirim ternaknya kembali ke kandang Karena jika hari sudah gelap akan menyelidikan perjalanan pulang mereka Ada bagian paling sulit bagi pemgembala ketika mengirim sapi-sapi ke kandang Yaitu menyeberapkan sapi-sapi melewati sungai yang harusnya cukup deres Tiba-tiba seorang pengembala teringat seekor induk sapi dan anaknya Setelah dia mati rombongan sapi itu, ternyata induk sapi dan anaknya tidak ada dalam rombongan Apakah mereka kesulitan menyeberap? Atau mungkinkah mereka tertinggal? Oh benar saja, masih berada di padang rumput, kata si pengembala Si pengembala tersebut kemudian berusaha mengikuti induk sapi dan anaknya Tetapi ternyata usahanya sia-sia Bahkan induk sapi dan anaknya tambah menjauh dan tak mau mengikuti pimpinan si pengembala Lalu bagaimana ini, kata si pengembala itu? Seorang pengembala lebih tua kemudian mengatakan, ini perkara mudah Lihatlah, si pengembala tua menyerung anak sapi dan berjalan menuju sungai Nah menurut adik-adik, apa yang terjadi? Si induk sapi mengikuti si pengembala berjalan menuju sungai Mengapa demikian? Karena induk sapi begitu mengasihi anaknya Sehingga ketika yang dikasihnya diambil Maka induk sapi dengan suka rela mengikuti kemauan pengembala menuju sungai Cerita ini mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak domba Allah Dan Tuhanlah gembala kita Maka kita perlu dengan suka rela mengikuti alat tujuannya dan pimpinannya Dengan meninggalkan sesuatu yang kita kasihi seperti mainan kita Meninggalkan sesuatu yang kita kasihi ternyata dapat mengerjakan banyak hal baik loh buat kita Contohnya seperti apa sih? Apa ada satu cerita lagi untuk menjelaskan tentang itu? Cerita yang kedua, judulnya adalah Banyak Hal Yang Baik Nah cerita ini ada suatu warga di Amerika yang memiliki tiga orang anak Anak yang pertama bernama Miki Saat itu mereka sedang bermain ke taman bermain di merepil Nah saat itu, saat itu taman bermain itu Miki tidak sengaja melewati tokoh mainan Nah kemudian dia memilihkan mainan itu Tetapi ibunya tidak mengincengkan Miki membeli mainan itu Akhirnya Miki cemberut dan dia membisu Bukan sampai sepulangan perjalanan Di sepanjang perjalanan Miki tetap cemberut dan membisu Meskipun adik-adiknya sedang bahagia ketika berada di tempat bermain itu Tapi Miki tetap saja merasa seperti sedih Kemudian ayah dan ikut Miki tahu kalau misalnya Miki masih memikirkan mainan-mainan itu Tetapi tidak mau memberikan Miki mainan itu Kenapa? Karena mainan mereka sudah begitu banyak Dan selalu ingin memiliki mainan yang baru Karena sudah membosong dengan mainan yang lama Karena mainan, kamar mereka jadi sangat berangkakan Dan mahas membereskannya Dibiarkan begitu saja Akhirnya ibu mereka mempunyai mainan Pemainan mereka dan menyimpannya di gudang Dan memisahkan sedikit mainan untuk mereka pakai Kenapa? Karena selama ini anak-anak hanya memikirkan mainan Tapi melupakan banyak tugas Dan hal lain yang bisa dikerjakan Ternyata tanpa mainan Mereka bisa mengerjakan banyak hal yang baik Nah, meninggalkan sesuatu yang kita kasihi Seperti mainan yang kita sukai Bisa membuat kita mengerjakan banyak hal yang baik Kalau adik-adik Tuhan juga melakukan hal yang sama Ketika kamu tidak mau mengikuti kehendaknya Kadang Tuhan membuat kamu Kehilangan mainan yang selama ini Menyebabkan kamu tidak bisa membaca Alkitab Kadang Tuhan mengizinkan ujian turun Saat kamu sudah merencanakan bermain bola Di lapangan Semua itu terjadi Supaya kamu tetap fokus Mengikuti Tuhan Nah, adik-adik Kita kan sudah belajar bagaimana kita harus menghasilkan Nah, salah satunya Kita harus belajar Pertama, setiap pagi Ketika kita sudah bangun Kita memakai waktu untuk mendoa Membacakan firman Menurut Tuhan Dan membaca Alkitab 5-10 menit Kedua Secara teratur Menghafalkan Ayat yang ada Kalau kita Bisa harus menghormat Atau Saudara kandung kamu Yang ketiga Menerapkan firman Dalam kehidupan sehayari Menjadi pelaku firman Nah, adik-adik Gimana? Cerita hari ini seru sekali ya Tentang Para gembala yang mengembalakan Binatang-binatang ya Karena kalian sudah mendengarkan dengan baik Sekarang Ada beberapa pertanyaan ya Harus kalian jawab Dengarkan baik-baik ya Pertanyaan pertama Binatang apakah? Yang hari ini Diceritakan Domba Sapi Atau kuda Nah, coba jawab ya Pertanyaan nomor dua Siapakah Yang harus kita kasihi Dengan segenap hati kita Tuhan Mainan kita Atau Handphone kita Nah, coba kalian jawab Wah, inter semua ya Jawabannya ya Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga Apakah rutinitas Atau kegiatan setiap hari Yang dilakukan oleh para gembala? Kalau kalian menyimak Boleh ceritakan kepada Ayah, ibu Juga kakak adik kalian Sudah selesai menjawab semua Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama Supaya firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama Bisa menguatkan kita semua Kita berdoa ya Semua adik-adik yang di rumah Boleh memberikan doa kakak Tuhan Yesus Oh, Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan kami mengucap syukur padamu Tuhan hari ini kau mengasihi kami Karena itu Tuhan kami juga mau belajar Mengasihi dirimu dengan segenap hati kami Ampuni kami Tuhan Kami seringkali kurang mengasihi dirimu Kami terlebih mengasihi mainan kami Kami mengasihi televisi Juga mengasihi hal-hal yang lain Tuhan biarlah melalui cerita karakter tulus hari ini Kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Terima kasih Tuhan Kami cinta padamu Amin Puji Tuhan Oke, sampai jumpa di depan ya Tuhan memberkati kita semua Amin